Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan bahas bagaimana cara mengatasi notifikasi yang tidak muncul pada smartphone Android Nah jadi disini saya menggunakan contoh dari penggunaan Xiaomi ya namun berlaku untuk ponsel Android semua jadi untuk cara mengatasinya itu sangat mudah sekali teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu stepnya akan saya jelaskan terlebih dahulu kalian masuk ke pengaturan seperti biasa ya pengaturan ponsel nah disini berhubung saya menggunakan untuk versi iPhone atau iOS bauan dari Xiaomi namun tidak perlu dikhawatirkan ya karena untuk menunya ini sama jadi disini temen masuk ke menu pengaturan biasanya disini untuk diversi Vivo ataupun Oppo untuk menu pemberitahuan ini ya di bawah kunci layar ya disini ini adalah pemberitahuan biasanya ini pemberitahuan dan pilih notifikasi ya untuk teksnya namun teman-teman bisa masuk atau perhatikan saja untuk menu pemberitahuan ini masuk saja seperti ini ya klik saja nah disini ada beberapa menu menu seperti notifikasi aplikasi notifikasi ikon notifikasi tampilkan kecepatan koneksi tampilkan operator dan masih banyak lagi disini Oke jadi kalian bisa perhatikan aja untuk beberapa menu disini seperti menantukkan ikon aplikasi jika kalian melihat untuk ikon ini atau menu ini ada di ponsel kalian kalian bisa tambahkan saja ya atau aktifkan kemudian kecepatan koneksi juga aktifkan untuk operator motor set pengunci layar juga aktifkan juga nah untuk ubah nama operator tidak perlu dan indikator baterai juga tidak perlu ya tutup setelah disentuh ini aktifkan tidak apa-apa tidak juga tidak apa-apa ya tampilkan di layar kunci terserah teman-teman yang untuk menanggal di layar kunci ataupun jika teman ingin atau tidak mengaktifkan juga tidak apa-apa namun biasanya saya lebih suka untuk mengaktifkan kemudian pintasan pernotifikasi disini tentu bisa mencarinya atau kesetelan saja ya kesetelan saja kemudian kayak notifikasi Android terserah teman-teman ya untuk Android atau Vivo atau Oppo atau MPO ya teman-teman ya ya selanjutnya untuk selanjutnya disini notifikasi aplikasi biasanya ini tertuliskan untuk notifikasi aplikasi dan pilih status atau pilih kelola notifikasi ya sesuaikan kemudian aja klik masuk seperti ini Oke ya kita perhatikan dan disini melihat untuk tampilan halaman seperti ini dan biasanya juga untuk versi dari Vivo dan Oppo tidak ada menu tiga seperti gambar ponsel ini ya notifikasi layar kunci ya kalaupun ada disini tonton bisa mencettingnya seperti notifikasi layar kunci ya jadi disini saya akan mencetting terlebih dahulu Oke disini teman-teman aktifkan semua untuk aplikasi yang ingin teman-teman aktifkan untuk notifikasinya ya ini khusus layar kunci Oke disini saya hanya menyertai mengaktifkan beberapa saja kemudian lanjut ke notifikasi mengambang ya ini juga saya memilih untuk beberapa aplikasi saja sama untuk lambang notifikasi disini saya memilih untuk beberapa aplikasi juga ya kembali nah jadi ini adalah menu yang terpentingnya di bawah ya misalkan kalian ingin mendapatkan notifikasi dari Google Chrome atau WhatsApp atau YouTube dan lain sebagainya Oke misalkan saya akan mencontohkan di WhatsApp yaitu ya karena ini adalah aplikasi yang sering kalian gunakan Oke jadi dalam ini saya sudah mengaktifkan untuk WhatsAppnya ya sudah mengaktifkan kemudian klik klik saja untuk tombol gambar WhatsAppnya ya seperti ini nah disini tuh bisa perlihatkan atau melihat untuk notifikasi seperti ini ya Nah biasanya untuk dari versi setelah kalian memperbarui WhatsApp untuk menu prioritas ini tidak tampil atau tidak aktif kalian bisa aktifkan saja semuanya seperti ini ya ya perhatikan saja untuk teks-teksnya disini seperti mengizinkan suara kemudian notifikasi mengambang kemudian layar kunci dan lain sebagainya silahkan aktifkan semua sesuai dari kebutuhan ya Nah selanjutnya silahkan tonton bisa check saja dan mudah-mudahan atau saya yakin untuk notifikasinya akan langsung seperti biasanya jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebelumnya untuk video kali ini semoga hormasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati